Tim Desmo Polres Kediri menggulung duet saat Syafaat dan Kodir pelaku pencurian kendaraan bermotor asal Sidoarjo. Kaset reskrip Polres Kediri AKP Rizkika Atmada Putra mengatakan, di kediri duet Syafaat Kodir ini telah beraksi hingga 12 kali sejak Januari. Setiap hari dengan berdanda necis mereka datang dari Sidoarjo dengan mengendarai motor. Mereka kemudian berkeliling di kediri untuk mencari targetnya. Saat mendapatkan mangsa, Syafaat yang bertugas sebagai eksekutor langsung menggasak motor milik korban. Dalam aksinya Syafaat hanya butuh waktu 5 detik, usai berhasil mendapatkan motor curianya, Syafaat dan Kodir langsung kabur ke Sidoarjo. Dia bertemu penadahnya yang diduga berasal dari Madura dan langsung bertransaksi di sana secara kontan. Bersangkutan sifatnya mobiling, jadi jauh-jauh datang dari Sidoarjo, nanti beroperasi sekitar jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang, apabila tidak berhasil mendapatkan targetnya jam bersangkutan kembali. Tapi itu terjadi terus-menerus, makanya kita tidak melihat daripada laporan polisi yang masuk, skema jamnya juga sama antara jam 8 sampai jam 12 siang. Sementara itu, selain mereka, Polres Kediri juga mengamankan 4 tersangka pencurian sepeda motor lain. Total 6 tersangka diamankan awal tahun ini, satu diantaranya di bawah umur, satu lainnya tengah menjalani proses hukum di Tulungagung. Dalam rilis ini, polisi juga mengembalikan motor-motor curian tersebut kepada pemiliknya. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV